Intro Selamat malam, Shalom Sebelum kita mulai renungan malam pada hari ini Marilah kita buka dengan menyanyikan Kidung Jemaat 375 Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya Meskipun saya susah Menderita dalam dunia Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya Meskipun saya susah Menderita dalam dunia Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bertemu kembali dalam acara Renungan Malam di channel YouTube GKC dan Lusuman Surakarta Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak kami yang boleh kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah engkau berikan kepada kami Sehingga pada malam hari ini Kami akan bersama-sama belajar tentang firmanmu Tuhan Biarlah engkau buka hati dan pikiran kami Sehingga kami bisa melaksanakan firman itu Dan dalam melaksanakan firman itu Kami bisa menghasilkan buah-buah Yang akan bermanfaat bagi sesama kami Bapak kami yang ada di surga Saat ini Tuhan Engkau sendiri yang akan tuntun jalannya Renungan Malam pada hari ini Biarlah bisa berjalan dengan baik Dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan Tuhan sekali lagi persiapkan hati kami Sehingga kami bisa menerima firmanmu Dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami Ampuni segala dosa dan kesan kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami serang doa ini ke tanganmu Haleluya Amin Bapak ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Pada malam hari ini Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan Yaitu kita beri tema Menjadi hamba Tuhan yang konsisten Sebelum kita belajar lebih jauh lagi Mari kita buka alkitab kita Yaitu di Filipi pasal yang keempat Ayat yang ke sembilan Yang begini firmannya Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka Allah sumber namai sejahtera akan menyertai kamu Berbagilah orang yang mendengarkan firman Tuhan Dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Bapak ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Ada banyak tokoh dalam alkitab ini Yang patut kita telah dani Di dalam alkitab banyak sekali Tokoh yang bisa Melaksanakan dalam pengalaman hidupnya Berkenan dengan proses hidupnya Dalam meraih suatu keberhasilan Pada malam hari ini Kita akan belajar tentang firman Tuhan Yaitu kita akan mengambil sebuah contoh Dan telah dan bagi kita Yaitu Rasul Paulus Dimana Rasul Paulus inilah Orang yang dalam hidupnya Selalu mengandalkan Tuhan dalam pelayanannya Dibalik segala apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini Paulus selalu berkomitmen dalam hidupnya Dan selalu konsisten dalam pelayanannya Dalam sakitnya Dalam sedihnya Dalam sukanya Maupun dimanapun dia dalam posisi apapun Paulus selalu melayani Tuhan dengan sepenuh hati Dan Paulus ini melayani Tuhan secara totalitas Mengapa kita harus meneladani Rasul Paulus Karena Rasul Paulus tidak hanya mengajarkan Tidak hanya memberi contoh Tapi dia juga melakukannya dalam kehidupannya Dalam pelayanannya Bukan seperti orang parisi Orang parisi Yang selalu bisa ngomong Tapi tidak bisa melakukannya Dalam hal ini Rasul Paulus selalu Menjaga Hatinya Hatinya dalam melaksanakan Pelayanan dalam kehidupannya Dan Paulus inilah Orang yang selalu total Di dalam melaksanakan Tugas-tugas Dalam pelayanan kepada Tuhan Bagaimana dengan kita Apakah kita juga bisa seperti Rasul Paulus Yang bisa melayani Tuhan Dengan total Dan selalu berkomitmen Dan konsisten dalam pelayanannya Tentu kita bisa Selama kita mau Dan selalu bersemangat Kita juga sama-sama merasakan Seperti Rasul Paulus Kita juga menerita Kita juga merasakan setih Kita juga merasakan senang Bahagia Namun dalam pelayanan ini Kita dituntut Untuk menjadi orang-orang yang menjadi Pelayan Tuhan Yang selalu berkonsisten Dan menjadi pelayan yang militan Dengan demikian Kita akan menjadi Pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh Sehingga kita tidak mudah patah semangat Tidak loyo Seperti lagu yang dinyanyikan tadi Bahwa kita menderita Namun kita harus selalu mengikut Yesus Karena dengan mengikut Yesus inilah Yang paling utama dalam kehidupan kita Kita boleh menderita di dalam dunia Tapi suatu saat nanti Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Dalam kemuliaannya Bapak, Ibu, dan Saudara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Banyak sekali tantangan Yang kita hadapi Dalam melakukan pelayanan Kadang kita merasa bosan Kita juga merasa jenuh Pada saat-saat inilah Kita senantiasa Minta pertolongan kepada roh kudus Supaya roh ini Membangkitkan Supaya semangat kita Menyala-menyala lagi Dalam kita melakukan Dalam pelayanan itu Tanpa roh kudus Kita tidak mampu Dan sekali lagi Apabila kita sudah berkomitmen Berkonsisten Dalam pelayanan Tuhan Apapun yang akan terjadi Pasti kita Sanggup melakukannya Selama kita Mau Dan kita Selalu mengandalkan Tuhan Kita tidak usah takut Dalam pelayanan kita Menderita Ataupun sampai mati Karena di dalam Ajaran yang Diberikan oleh Rasul Paulus Dia mengatakan bahwa Bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup Di dunia ini Itu berarti Bagiku bekerja Memberi buah Disini dinyatakan Sangat jelas Bahwa di dalam kita Melakukan pelayanan kepada Tuhan Di dalam bekerja Maupun di masyarakat Kita dituntut Untuk bisa menghasilkan Buah-buah Yang bisa Bermanfaat Bagi sesama Bagi kita sendiri Sehingga Dengan Pelayanan kita Orang mengetahui Bahwa kita inilah Anak-anak Tuhan Yang selalu berbagi kasih Kepada setiap orang Dan milikilah roh yang menyala-nyala Dalam pelayanan Tuhan Dan tetaplah selalu konsisten Dalam melayani Tuhan Karena dengan demikian inilah Segala sesuatu yang kita Lakukan Kita akan menjadi semangat lagi Kita menjadi anak-anak Allah Menjadi pelayanan Tuhan Yang selalu Taat Tangguh Dan Tuhan Pasti akan memampukan kita Selamat malam Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amin Mari kita masuk Kedalam doa Bapak kami Yang bertata Dengan syurga Yang mulia Kembali lagi Tuhan Menghadap Berhadiratmu Dengan mengucapkan Syukur dan terima kasih Atas waktu Yang Engkau telah Berikan kepada kami Supaya kami bisa Belajar lebih Baik Lebih Rajin lagi Tuhan Tentang firmanmu Karena tanpa Belajar tentang firmanmu Kami tidak tahu Tuhan Rahasia apa Yang ada di dalam firman itu Dan biarlah kami Engkau pakai Sebagai pelayanan-pelayananmu Yang tangguh Yang konsisten Tuhan Sehingga Kami Benar-benar bisa Melayani Engkau Dengan baik Setulus Dan Dengan pertolonganmu Kami pasti mampu Tuhan Tuhan Terima kasih Atas waktu Yang Engkau telah Berikan pada hari ini Tuhan Biarlah Apa yang Kami dapatkan Dan pada malam hari ini Dapat kami terapkan Dalam kehidupan kami Dan kami juga Bisa Melaksanakan Segala firmanmu Ini Tuhan Hari demi hari Sehingga Orang bisa melihat Bahwa inilah Anak-anakmu Yang telah Engkau kasih Tuhan Tanpa kami Berbicara pun Tuhan Mereka akan tahu Bahwa kami Anak-anakmu Terima kasih Tuhan Ampun Sekolah dosa Dan kesalahan kami Di dalam Melaksanakan Renungan malam ini Hanya di dalam Nama Tuhan Tuhan Yesus Kami serang doa ini Ketanganmu Haleluya Amin Terima kasih